Auj bin Unuh dibinasakan oleh Allah melalui burung-burung Hud pada hari Rabu Adapun mengenai kisah pembinasaannya adalah sebagai berikut Auj bin Unuh telah mencapai umur 4.500 tahun Bentuk tubuhnya sangat tinggi Sehingga air banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh AS Hanya sampai pada batas tututnya saja Telah disebutkan bahwa dia berdepan tinggal di pegunungan Apabila ia hendak makan Maka ia hanya mengelurkan tangannya saja ke laut untuk mengambil ikan Lalu dipanggangnya di bawah sinar matahari Dan apabila ia marah terhadap suatu penduduk atau negeri Maka cukuplah ia mengencingi mereka Hingga mereka semua tenggelam dalam air kencingnya itu Ketika Nabi Musa AS memasuki suatu pandang yang luas bersama kaumnya Maka Auj bermaksud hendak membinasakan mereka Kemudian Auj bin Unuh mendatangi mereka Lalu diukurnya luas lapangan yang dihuni oleh kaum Musa itu Maka didapatinya luas yang dihuninya satu jangkanya atau langkah kakinya saja Setelah itu ia mencabut satu gunung yang luasnya satu farsak kali satu farsak Dengan tujuan akan ditimpakannya ke atas kaum Musa tersebut Dengan makar yang ditujukan ke atas kaum Musa Lalu Allah mengutus seekor burung hut-hut dengan membawa batu berlian Kemudian burung itu mengebor gunung yang ada di atas kepala Auj yang hendak ditimpakan ke atas kaum Musa Hingga tembus sampai ke tengkunya Auj tidak berdaya sama sekali untuk mengusir burung hut-hut itu Hingga akhirnya dengan izin Allah Auj bin Unuh bin Nasa Telah dikatakan bahawa tinggi Nabi Musa adalah 40 hasta Tongkatnya pun 40 hasta Dan beliau melompat setinggi 40 hasta pula Kemudian Musa memukulkan tongkatnya kemaik Auj itu Hanya kena bagian mata kakinya saja Tapi dengan kekuasaan Allah pangkai Auj itu pun jatuh juga Walau bagaimanapun tinggi dan kuatnya Auj Namun ia juga tidak lepas dari kematian Seperti kata syair Maul itu ibarat suatu pintu yang semua manusia pasti akan masukinya Aduhai gerangan apakah tempat tinggal sesudah mati Tempat tinggal sesudah mati itu adalah surga Bila engkau mengerjakan apa-apa yang dirilhoi Tuhan Dan jika engkau melanggar maka anehrakalah tempatmu Kedua tempat itu bagi manusia tidak ada lagi selain dari itu Maka perhatikanlah tempat mana yang kamu sediakan